Hai pemisah setia Kresna TV, apa kabar panjeringan hari ini? Senang sekali, saya WNP Kunarto hadir menemani panjeringan dalam majalah Kresna TV. Berikut ini sejumlah informasi yang akan kami hadirkan hari ini, diantaranya Aksi World Clean Up Day di objek wisata lava bantal Suradi pembuat wayang kertas dan informasi menarik tentang Kampung Hijau, Kampung Tompeyan di Kota Jogja. Pemisah memperingati World Clean Up Day 2018, satu hari bersih-bersih sampah sedunia di Yogyakarta digelar aksi bersih-bersih di kawasan objek wisata lava bantal. Berikut peliputannya. Apa jadinya ketika kota-kota di Indonesia dipenuhi sampah akibat kurangnya kesadaran tiap individu untuk membuang sampah sesuai dengan wadahnya? Let's Do It World adalah salah satu gerakan global yang menghubungkan orang-orang dan organisasi di seluruh dunia dengan tujuan membuat bumi bersih dan bebas dari sampah. Puncak acara Let's Do It World jatuh pada tanggal 15 September 2018 dengan nama World Clean Up Day 2018 di mana pada tanggal tersebut seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia ikut berpartisipasi untuk membersihkan sampah. Tak terkecuali di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat di daerah wisata lava bantal Sleman juga turut menyemarakan aksi bersih sampah di sekitar daerah wisata tersebut. Saya kestadi, saya kebetulan ketua kolom peribahan hidup yang melakukan acara ini. Sebenarnya kita bareng-bareng bersih-bersih sampah sedulia. Ada 150 negara, kita bareng-bareng. Di Rusia sendiri ada banyak provinsi. Kita sekitar 13 juta jiwa. Dari ini kita melawan bersih-bersih. Tempatnya itu yang di titik. Di sini itu ada satu di Pravitis, satu di kota. Dan Sleman itu ada dua titik. Satu di Lawa Bantal, dua satunya di Perugian. Ini dari berbagai komunitas yang di Jogja kita kumpulkan. Yang di titik di Sleman sendiri, tempatnya di Lawa Bantal. Itu dari semua komunitas dan dinas yang berikutnya, dinas perusahaan, dinas perusahaan hidup, kecamatan berubah, dan perusahaan desa Jogja Tentu. Salah satunya karena kita Lawa Bantal adalah desiasi wisata yang baru. Itu yang jadi kegugulan berubah. Kita ikut membantu untuk mempulsikan dan ikut menjaga kebersihan area Lawa Bantal. Karena ini akan menjadi tempat kunjungan wisata yang kita harapkan akan menjadi lebih bagus lagi. Kedepannya kita akan mengadakan sendiri, kita akan mengadakan sendiri untuk bukan ikut ke WCD, kita akan mengadakan sendiri untuk peningguan berubah. Kita akan membuat yang lebih besar lagi. Terima kasih telah menonton! Berbagai golongan usia dan jenis pekerjaan turut serta dalam aksi bersih sampah di daerah wisata Lawa Bantal, Sleman. Salah satunya adalah mahasiswa yang menjadi volunteer pada acara World Cleanup Day 2018. Nama saya Ayu Frasiska dari Universitas Respati, Yogyakarta. Di sini saya sebagai volunteer untuk membantu teman-teman yang ada di berbas, khususnya di daerah Lawa Bantal. Di sini kenapa saya ikut berpartisipasi? Karena saya ingin juga ikut serta untuk mengikuti aksi cinta lingkungan. karena kegiatan ini setiap tahun sekali itu beda dan banyak banget hal yang bisa saya pelajari melalui teman-teman yang peduli sama lingkungan. Dari berbagai macam umur, banyak di sini berkumpul menjadi satu tanpa membeda-bedakan ras dan agamanya. Nah di sini saya kebetulan kemarin diajak sama salah satu teman dari panitia juga, komunitas. Itu dia mengajaknya melalui media sosial karena sekarang zamannya udah gini ya, elektroniknya udah pada canggih. Jadi saya ikut membantu menyebarkan event ini melalui sosial media seperti Instagram. Baik untuk harapan kedepannya di event-event selanjutnya karena ini event tahunan dan mendunia. Semoga kedepannya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan bisa mewaspadai lingkungan yang buruk dan bisa dapat mendaur ulang sampah seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di daerah Lapa Bantal. Untuk teman-teman muda, khususnya teman-teman yang ada di daerah Lapa Bantal dan seluruh daerah Yogyakarta, karena mayoritas mahasiswa, ayo kita gabung ikut aksi cinta lingkungan agar kedepannya kita dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak dengan nyata ikut membantu memungut sampah yang ada di lingkungan kita. Semangat. Salam Lestari. Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Krisna TV Semoga liputan tadi bisa bermanfaat untuk panjaringan. Jangan kemana-mana, majalah Krisna TV akan kembali sesaat lagi.